Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wassohbihi wa mantabiahum bi'isan ilayumil qiyamah Seluruh para santri, seluruh para santriwati, seluruh para tamu Pada teras kehidupan ilmu yang semaka Allah rahmati dan Allah berkahi Tentunya kita bersyukur pada kesempatan ini Kita berjumpa dan kita bertemu di taman ilmu Berjumpa di taman ilmu memang pesona dan keindahannya secara kasat mata Tidak sebagaimana pesona dan keindahan di taman bunga ataupun di warna hiburan Tapi insya Allah yang tak kasat mata Insya Allah sesungguhnya pesona taman ilmu itu jauh lebih besar Daripada pesona-pesona apapun yang ada di atas permukaan bumi Karena ilmu inilah yang menjadikan Allah tidak melaknat dunia Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kita berada pada satu kesempatan Pada satu ruang waktu dan aktivitas yang menjadikan kita bebas dari lahnat Allah Ketika kita senantiasa terus memahami tentang ilmu dan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Supaya membebaskan kita dari segala macam blind spot, titik buta Yang sering tidak kelihatan oleh mata kita ketika kita menjadi manusia yang terbatas pengetahuan ilmu dan referensinya Ilmu menutupi segala kebuduhan kita Dan tidak ada tempat kita bersyukur atas ilmu yang kita peroleh kecuali hanyalah kepada Allah Semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan kita hati-hati di dalam berucap Hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu Semoga setiap ilmu yang kita ucapkan Setiap ilmu yang kita peroleh menjadikan kita semakin rendah hati Di dalam bersikap, tidak menjadi sombong, tidak menjadi jumawa Dan tidak menutup diri dari setiap nasihat yang disampaikan kepada kita Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita penuh kasih sayang Kalaupun ada yang masih melakukan dosa Maka kita memberikan kasih sayang kepada mereka Karena Allah pun masih sayang kepada para pendosa Ketika para pendosa masih dipanggil oleh Allah bertawabat Dan kita pun harusnya melihat para pendosa Itu pun dengan kasih sayang Karena kita pun juga adalah pendosa di hadapan Allah dan di hadapan yang lainnya Dan inilah yang menjadikan berkah dalam setiap ilmu Yang kita pelajari dan kita dapatkan Tidak ada keindahan yang lebih besar daripada keindahan mendapatkan petunjuk ilmu dalam kehidupan Tidak ada yang lebih dahsyat Kecuali adalah mereka yang mendapatkan keindahan petunjuk pada kehidupan Karena kehidupan ini singkat Yang panjang itu adalah pertanggung jawabannya Dan pertanggung jawaban itu akan mudah, akan ringan ketika kita memiliki referensi dan ilmu Serta realisasi dari apa yang telah kita pelajari Pertanggung jawaban itu akan menjadi berat sekali kalau kita tidak memiliki ilmu Keberkahan, ketenangan, sebagaimana yang dulu kita sering jumpai dan sering kita dapatkan Kita merindukan kembali masyarakat kita, umat, bangsa kita Dalam kondisi yang rukun, dalam kondisi saling bersaudara Tidak ada lagi saling memusuhi diantara orang-orang yang ingin berbuat baik Dan apapun makar yang direncanakan oleh orang kepada masyarakat dan bangsa Semoga makar itu kembali kepada mereka dan bisa menjadikan mereka bertobat dan kembali kepada jalan kebaikan Inilah yang menjadi harapan kita dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk ilmu pada kehidupan kita Amin InsyaAllah Kita akan meneruskan kajian kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Tentunya kita memahami betul bahwasannya tidak ada perkara yang kita tuju Kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan keridoan dan kecintaan dari Allah Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang di banyak kesempatan ketika mengulang kembali penguatan Kenapa si materi buku ini sangat penting kita hadirkan dalam perjalanan kita menuntut ilmu Karena untuk meraih rinduannya Allah itu harus dimulai dari ilmu Dimulai dari ilmu Langkah berikutnya adalah dengan keikhlasan dan berujung kepada keridoan Allah Orang yang tidak memiliki ilmu maka sulit rasanya dia mendapatkan keridoan dari Allah Karena tentunya dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan Apa yang harus dikerjakan supaya memantaskan dirinya dicintai oleh Allah Maka itulah gambaran betapa pentingnya ilmu yang kita harus pelajari Harus kita kaji Harus kita mengerti dan kita jiwai ilmu itu supaya memantaskan perbuatan kita Supaya kita dapat meraih cinta dan rindanya Allah dalam kehidupan kita Orang yang jauh dari ilmu adalah orang yang jauh dari rahmat Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah SWT Pada kitab ini akan disajikan satu persatu karakter-karakter yang diceritakan oleh Allah Di dalam kitab Allah yang disampaikan pula di dalam hadis-hadis Nabi Bagaimana kita mampu menjadi orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Orang yang dicintai dan diridai oleh Allah mereka itu wali-walinya Allah Walaupun mereka mungkin tidak terkenal, walaupun mereka tidak memiliki popularitas, walaupun mereka tidak good looking Tapi wali-walinya Allah adalah orang yang paling bahagia Tidak membahayakan apapun hujatan, celaan, popularitas, tapak tangan bagi mereka Kalau hati wali-walinya Allah itu sudah tertambat kepada Allah Hari ini orang yang ingin populer lebih banyak daripada orang yang ingin menjadi wali-walinya Allah Padahal yang paling indah itu menjadi wali-walinya Allah Wali-walinya Allah itu masih terus ada sampai matahari terbit dari arah barat Wali-walinya Allah itu tidak hanya terbatas pada sembilan Dan sebagaimana wali songok yang semoga Allah merahmati mereka yang telah menanamkan dan mengajarkan Islam dalam kehidupan bumi Nusantara Tapi wali Allah itu terus ada Mereka lah orang-orang yang terus mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, menahan diri dari perkara larangan Maka Allah menyampaikan Allah itu wali, Allah itu pelindung bagi orang yang betul-betul beriman Dan inilah yang menjadikan kita ingin sekali kita menjadi wali-walinya Allah Bukan untuk kita proklamirkan, bukan untuk kita iklankan, bukan untuk kita ceritakan kepada orang Tapi supaya kita memiliki koneksi dengan penguasa alam semesta dan pastinya Itu memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan kelapangan dalam kehidupan kita Dan itulah yang menjadikan kita Semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah Sekali lagi, orang yang menjadi wali-walinya Allah adalah orang-orang yang paling beruntung pada kehidupan Inilah yang menjadi harapan kita Ketika kita ingin menjadi wali-walinya Allah Di tengah berbagai macam keinginan manusia Pengen menjadi populer, pengen menjadi trending, pengen memiliki viral, pengen memiliki konten yang viral Maka orang yang betul-betul bertransaksi dengan Allah Yaitu adalah mereka yang ingin sekali Bagaimana mereka itu adalah menjadi wali-walinya Allah Maka mereka akan memantaskan diri mereka Melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan diri mereka Dicintai dan diridai oleh Allah SWT Nah inilah yang kita bahas pada kajian kitab kita Pada kesempatan hari ini Dan kita hari ini sampai kepada golongan yang ke-13 Bagi yang membawa buku silahkan dibuka alaman 221 Di antara karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Yaitu adalah mereka yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan nafilah Amalan sunnah Amalan-amalan nafilah atau amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW Tentunya ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah Keimanan kepada Rasulullah itu salah satu Kesekuensinya adalah mengamalkan sunnah Yang datang dari Rasulullah SAW Kita kerjakan dan kita lakukan Tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Ada kewajiban kita mengikuti sunnah Yang sifatnya adalah fardu'ainin Wajib Ada kewajiban kita melakukan sunnah yang sifatnya nafilah Ini dua kata yang terkadang banyak di antara kita masih belum paham Jadi terkadang kalau kita mendapati sunnahnya begini Lalu ada orang yang berkomentarkan Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa Nah ini kita harus mulai bedah sebentar Walaupun mungkin sebagian dari kalian Antum semuanya Mungkin sudah ada yang tahu Tapi tidak menafikan sebagian dari teman-teman kita Yang hadir pada kesempatan hari ini Mungkin juga belum tahu Kita harus pahami dulu Ada sunnah menurut pengertian akidah Sunnah menurut pengertian akidah itu adalah Apapun yang disandarkan kepada Nabi SAW Dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Itulah yang disebut dengan sunnah Apapun yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah Kewajiban kita mengikuti sunnah Dari seluruh apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah Apapun yang dikatakan Nabi dalam perintah Dan kita menahan diri dari apapun perkataan yang datang dari Nabi Berupa larangan Dan tentunya kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Ini sunnah Dan ini hukumnya Fardu'ainin Orang harus mengikuti Rasulullah Dan dia harus mengikrarkan dirinya Memproklamirkan dirinya Jiwanya, hatinya Bahwasannya dia tunduk dan patuh kepada Rasulullah Terhadap apapun yang dicontohkan oleh Nabi Tidak boleh merasa sempit Dia harus lapang Dan tidak ada rasa berat pada jiwanya Ketika menerima ketentuan sunnah Sebagai jalan hidupnya Jadi sunnah itu jalan kehidupan Jadi sunnah itu bukan kelompok Sunnah itu bukan golongan Tapi sunnah itu adalah komitmen kita Untuk mengikuti Rasulullah Sunnah di dalam pengertian akidah Sunnah di dalam pengertian akidah itu Hukumnya wajib Sunnah itu dalam pengertian akidah Hukumnya wajib Maka sunnah ini Maka terbagi Ada sunnah yang hukumnya wajib Ada sunnah yang hukumnya nafila Ada sunnah yang hukumnya itu adalah mustahha Sunnah yang hukumnya wajib Contoh sholat Lima waktu Ini sunnah karena datang dari Nabi Sholat duhur itu sunnah atau tidak sunnah? Sunnah Sunnah Nabi Karena yang mencontohkan Rasulullah Haji Sunnah Nabi atau tidak Nabi? Sunnah Nabi karena datang dari Nabi Tetapi hukumnya wajib Hukumnya wajib Ada sunnah yang hukumnya nafila Ada sunnah yang hukumnya mustahab Apa itu? Sunnah yang hukumnya mustahab Apapun yang datang dari Nabi Tetapi hukumnya tidak wajib Contoh sholat duhur Dia sunnah Tapi hukumnya mustahab Nafila Yang apabila dilakukan Mendapatkan pahala Kalau tidak dilakukan Tidak apa-apa Ini sunnah hukumnya mustahab Sholat tahajud Sama Dia sunnah Nabi Tetapi Dia hukumnya adalah nafilah Dan mustahab Dikerjakan mendapatkan pahala Tidak dikerjakan Tidak apa-apa Disitulah kita harus faham Inilah yang disebut dengan sunnah Dari pengertian akidah Kalau sunnah dalam pengertian fikir ibadah Maka lebih sering disebut dengan kata nafilah Atau mustahab Nafilah itu artinya sesuatu yang dilakukan Mendapatkan pahala Kalau tidak dilakukan Tidak apa-apa Itu yang disebut dengan sunnah Nafilah Atau yang disebut nafilah Atau mustahab Kewajiban kita kepada sunnah Menurut akidah Itu wajib hukumnya Karena tidak ada harga tawar Kita harus betul-betul mengikuti Rasulullah S.A.W. Allah sudah menyampaikan kepada kita Sesungguhnya Orang tidak akan dikatakan beriman Tidak akan sah imannya Sampai menjadikan engkau wahai Muhammad Yaitu adalah hakim terhadap seluruh Keputusan dalam hidup mereka Jadi kita ini diwajibkan oleh Allah Apapun persoalan dalam kehidupan kita Maka keputusan yang kita ambil Harus apa yang disyariatkan oleh Nabi Kemudian Kemudian Keputusan-keputusan yang engkau syariatkan Dalam setiap persoalan kehidupan Diterapkan dan dilakukan Dan dikerjakan oleh umatmu Dalam kondisi hati mereka itu Betul-betul tidak ada rasa berat Puyusan limu tas lima Dan setelah itu mereka betul-betul Menyerahkan apapun kehidupan mereka Dengan apa yang kamu contohkan Dan apapun yang kamu terapkan Inilah yang menjadikan Kewajiban kita ngikutin Sunnah itu hukumnya wajib Harus ngikutin Kita harus kembalikan Cara Rasulullah bagaimana Cara Rasulullah bagaimana Bagaimana sikap Rasulullah begini Sembari kita terus meminta pertolongan Supaya kita diberikan kekuatan Pada komitmen kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iman kepada Allah Tentunya tidak akan sempurna Sampai kita menyempurnakan Iman kita kepada Rasul Makanya kita menjumpai Setiap ada kata hati Allah Selalu disertai dengan kata hati Rasul Setiap ada kata hati Allah Selalu disertai dan disambung Dengan kata hati Rasul Kenapa setiap kataatan kepada Allah Selalu disambung dengan kataatan Kepada Rasul Karena iman kita kepada Allah Tidak akan sempurna Sampai kita beriman kepada Rasul Makanya siapapun yang tidak mengakui Rasulullah Walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah Maka mereka tidak akan diterima oleh Allah Iman mereka Ada gak kaum yang mengaku Ada gak kaum yang beriman kepada Allah Tapi tidak mengaku Tetapi tidak mengikuti Rasulullah Dan ditolak iman mereka Mentah-mentah oleh Allah ada Yahudi Yahudi itu mereka Mereka itu Kalau ditanya siapa yang menciptakan Pasti Allah Orang Nasara juga Kalau ditanya siapa yang menciptakan Alam semesta Allah Tapi kenapa Ahlul kitab Dikategorikan oleh Allah Sama dengan orang musyrik Orang-orang kafir itu dari Ahlul kitab dan musyrik Kenapa Ahlul kitab Walaupun mereka Mengakui bahwasannya Allah yang menciptakan Bahkan mereka mengakui Para nabi-para nabi sebelum Rasulullah Cuma mereka menolak Rasulullah Tetapi mereka imannya Tidak diterima sama sekali oleh Allah Karena iman kepada Rasulullah itu Iman yang bersifat syarat sahnya iman Syarat sahnya iman Dan itu tidak bisa ditawar Walaupun ada satu kaum yang Mengaku beriman kepada Nabi Adam Nabi Musa Nabi Noh Dia beriman semua para nabi Tapi mereka mengecualikan Rasulullah Muhammad Maka sesungguhnya iman mereka Menjadi mentah Tidak akan diterima oleh Allah Karena ini merupakan syarat sahnya keimanan Itu menunjukkan betapa besarnya Kedudukan posisi Rasulullah Pada kehidupan orang yang beriman Makanya pada surat Ali Imran Allah menyampaikan kepada kita Allah menyampaikan pada surat Ali Imran Allah itu menyampaikan ayat ini Ayat ini diberikan status oleh para ulama Dengan ayat disebut dengan sebutan Ayatul Imtihan Yaitu adalah ayat-ayat ujian Kenapa ini disebut dengan ayat ujian? Karena menguji keimanan Bagaimana artinya? Kul ingkuntum tohibbunallah Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Karena yang mengaku cinta kepada Allah kan banyak Maka disebutkan Karena dimulai keingkuntum itu kan syarat Harus menjawab syarat Maka syaratnya apa? Fattabiuni yuhbibkumullah Maka ikutilah Muhammad Ikutilah aku Aku kata gantinya kembali kepada Rasulullah Muhammad Ikutilah Muhammad Siapapun yang mengikuti Muhammad Yuhbibkumullah Allah akan mencintai mereka Yuhbibkumullahu Wayaqfillakum dunubakum Dan Allah kemudian akan Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Wallahu wafurur rahim Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayam Jadi ayat ini disebut oleh para ulama Terdahulu dengan Ini ayat ujian ini Kenapa? Karena iman kepada Allah akan diuji Karena banyak orang yang mereka gugur Ketika melewati syarat yang Allah sampaikan pada Ayat surat Ali Imran ini Kul ingkuntum tohibbunallah Kalau kalian mengaku cinta Allah Karena yang mengaku cinta Allah itu banyak Maka diberikan syarat Fattabiuni Dimulai dari huruf Fattabiuni Ini jawabu syarat Maka haruslah mengikuti Muhammad Kalau kamu sudah mengikuti Rasulullah Muhammad Ketika kalian mengaku mencintai Allah Maka yang kalian akan dapatkan itu dua Yuhbibkumullahu Kalian akan dicintai oleh Allah Wayaqfillakum dunubakum Dan kalian itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Dan Allah menutup ayat ini dengan Dua sifatnya Allah yang indah Wallahu wafurur rahim Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayam Bapak-bapak dan ibu tau gak Kenapa Allah menutup syarat Ali Imran ini 31 ini Allah menutup dengan kata Wafurun rahim Kenapa Allah menutup dengan kata Wafur Wafur itu adalah maha pengampun Rahim itu adalah maha penyayam Disitu para ulama memberikan interpretasi Dan ta'wil yang indah Karena seseorang manusia akan mendapatkan Sifat wafurnya Allah Yang maha pengampun Kalau dia betul-betul mengikuti Rasulullah Dan manusia dan hamba Akan betul-betul mendapatkan sifat rahimnya Allah Kalau betul-betul mereka itu mengikuti Rasulullah Makanya Allah tutup Surat Ali Imran 31 Yang disebut dengan ayat ujian Dengan kata Wafurur rahim Makanya kalau ada orang bertanya Saya pengen cepat diampuni oleh Allah Mengikuti Nabi Saya pengen disayang sama Allah Cepat Ustadz Mengikuti Rasul Karena mengikuti Rasulullah Yuhbibkumullah Dicintai oleh Allah Wayaqfirlakum dunubakum Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Dan kita akan mendapati sifat Wafurnya Allah Maha ampunnya Allah Dan maha sayangnya Allah Ketika kita Mengikuti Rasulullah Inilah pula yang menjadikan kita Jangan memandang remeh Bagaimana komitmen kita Untuk mengikuti Rasul Selain dia menjadi syarat sahnya Keimanan kita kepada Allah Dan itu dibedakan dengan Kaum-kaum yang hanya mengaku cinta kepada Allah Tapi mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Bahkan mereka menolak Mengkufuri Rasulullah Tidak akan diterima Iman mereka kepada Allah Bahkan dalam beberapa hal Bahkan dalam kehidupan Barzah Dan kehidupan di akhirat Itu juga sangat tergantung Bagaimana track record kita Ketika kita mengikuti Rasulullah Jadi karir kita Maaf Posisi kita Karir kita di alam Barzah Itu sangat tergantung Bagaimana Track recordnya kita Ketika di dunia Bagaimana komitmen kita Mengikuti Rasulullah Itu sangat mempengaruhi Sivi kita ketika nanti di alam Barzah Jadi Di alam Barzah itu sivi kita Dalam tanda kutip Sivinya itu akan dilihat Track recordnya Bagaimana ketika di dunia Mengikuti Rasulullah Itu sangat-sangat terpengaruh Makanya kemudian Salah satu di antara materi Materi fitnah Materi ujian Yang ada di dalam kuburan Itu adalah Bukan hanya bertanya Tentang siapa penciptamu Siapa nabimu Apa agama yang diutus Kepadamu Tapi dalam beberapa riwayat Dalam riwayat muslim Disampaikan pula Di antara salah satu ujian Yang Allah berikan Kepada seseorang Ketika mereka di alam Barzah Allah itu Malaikat itu Muka dana Kira akan memperlihatkan Sosok laki-laki Dan sosok laki-laki itu Adalah Rasulullah Mereka yang Track recordnya Pada kehidupan Memperhatikan hubungan mereka Dengan Rasulullah Mereka selalu berkomitmen Untuk mengikuti Rasulullah Kalaupun dia terjadi kesalahan Dia cepat bertobat Kembali Berusaha kembali Walaupun jatuh bangun Ketika mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Track record itu Yang dia lakukan Dia tidak mengikuti Yang trending Tidak mengikuti yang viral Tapi mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Orang-orang itulah Yang nanti ketika Diperlihatkan sosok Seorang laki-laki Mereka langsung bisa menjawab Ketika Allah Meneguhkan perkataan mereka Dan mengatakan Ini adalah Muhammad Ini Muhammad Beda dengan Munafik dan orang kafir Orang munafik Dan orang yang tidak beriman Kepada Allah dan Rasulnya Orang yang kufur Kepada Allah dan orang munafik Maka track record mereka Terutama munafik Yang mengaku dohirnya Islam Tetapi dia benci sama Apapun yang bersumber Pada syariat Rasulullah Terutama Ketika syariat-syariat itu Tidak sesuai dengan Fikiran, perasaan Dan keinginan mereka Maka orang munafik itu kan Mereka membenci syariat itu Syariat itu hanya dipilih Beberapa saja Yang sesuai dengan Keinginan mereka Yang tidak mengganggu Apa yang mereka lakukan Dan apa yang mereka Hajatkan Maka orang munafik Yang tidak ada komitmen Untuk mengikuti Rasulullah Track recordnya Ketika mereka di dunia Tepat ketika mereka Dalam kehidupan Di akhirat Ketika ditanya Tentang sosok laki-laki Yang diperlihatkan oleh Malaikat Muka dan akhir Mereka tidak bisa menjawab Siapa? Matakulu Malaikat mengatakan Apa yang kalian katakan Tentang sosok laki-laki ini Maka Mereka Orang munafik Tidak mampu menjawab Mereka mengatakan Karena mereka Tidak mengenal Rasulullah Kecuali hanyalah Mereka mendengar nama Tapi tidak ada Sama sekali Di dalam kehidupan mereka Sebuah komitmen Untuk mempelajari Apa yang datang dari nanti Kehidupan barzah mereka Karirnya ambruk Celaka Disempitkan barzahnya Dan tentunya Mendapatkan adab yang pedih Baru sebatas Di dalam barzah Belum kehidupan Di akhirat Ketika berlanjut Di akhirat Itu pun masih berkaitan Tentang bagaimana Terekat manusia dulu Ketika di dunia Bersama Rasulullah Dan komitmen mereka Kepada Nabi Makanya Manusia-manusia Ketika mereka nanti Menghadapi pengadilan Allah itu kan Mereka bingung Mereka tegang Lalu mereka Menyampaikan Penyesalan-penyesalan Mereka Ketika ada Sesuatu yang Harusnya mereka Perkerjakan Tapi Tidak mereka Kerjakan Dan menjadi Penyesalan Tidak ada Bertepi Yang tidak bisa Diulang Sama sekali Waktunya Maka di antara Penyesalan itu Allah sampaikan Di dalam surat Al-Furqan Dan sudah sering Saya sampaikan Mereka Perkataan Perkataan Diikutin Rasul Maka Kemudian Dikatakan Oleh Allah Orang-orang Dhalim itu Menggigit Jari-jemari Mereka Digigit Jari-jari Mereka Dan mereka Berkata Cobalah kami Dulu Pada kehidupan Di dunia Kami Ngikutin Rasul Dan itu Menjadi Penyesalan Yang Allah Rekam Allah Abadikan Untuk menjadi Pelajaran Dan itibar Pada manusia Hari ini Sebelum Masa itu Nanti datang Karena apa Penyesalan Yang tidak Bertepi Dan tidak Bisa Diulang Walaupun Sekejap Penyesalan Ketika Berkata Itu Di hadapan Allah Dan Akhirnya Mendapatkan Sebuah Kepediaan Di dalam Adab Inilah yang Menjadikan Kita Menyampaikan Betapa Pentingnya Masalah Komitmen Kita Untuk Betul-betul Menjadikan Sunnah Itu Jalan Kehidupan Kita Jadi Jalan Kehidupan Kita Itu Jalan Sunnah Islam Itu Merupakan Pandangan Kehidupan Dan Pedoman Kehidupan Islam Itu Bukan Agama Yang Dimaknai Hanya Sebatas Syariat Ibadah Makhloh Jangan Jangan Memaknai Islam Itu Hanya Pada Syariat Ibadah Makhloh Tapi Sesungguhnya Islam Itu Adalah Konsep Berfikir Konsep Bertindak Konsep Berlaku Di dalam Kehidupan Dan Islam Itu Adalah Pandangan Pedoman Kehidupan Manusia Itu Adalah Mengikuti Sunnah Karena Allah Menurunkan Nabi Muhammad Pada Kehidupan Manusia Untuk Memberikan Contoh Inilah Orang Yang Dirahmati Oleh Allah Inilah Orang Yang Akan Menjadi Penduduk Syurga Siapapun Yang Mengikuti Jalan Yang Pernah Dilewati Oleh Rasulullah Maka Dialah Yang Akan Menempuh Jalan Jadi Diutusnya Nabi Itu Bukan Menjadi Sosok Yang Kita Banggakan Ahlaknya Betul Kita Bangga Dengan Ahlak Rasulullah Tidak Perlu Ragu Tapi Bukan Hanya Sebatas Itu Tapi Dengan Diutusnya Nabi Pada Kehidupan Manusia Maka Allah Itu Pengen Memberitahukan Kepada Kita Ini Loh Orang Yang Aku Rahmati Ini Contohnya Orang Yang Aku Ridhoi Ini Contohnya Orang Yang Menjadi Penduduk Syurga Dan Mendapatkan Kebahagiaan Maksimal Pada Kehidupan Di Akhirat Ini Namanya Muhammad Siapapun Yang Ikuti Jalan Yang Pernah Dilewati Oleh Nabi Dan Dia Tidak Berseberangan Dengan Jalan Itu Dan Dia Terus Mengikuti Jalan Nabi Itulah Yang Disebut Dengan Syirat Al-Mustakim Makanya Menarik Apa yang Disampaikan Oleh Abdillah Bin Masud Abdillah Bin Masud Ketika Ditanya Syirat Al-Mustakim Itu Apa Yang Kita Minta 17 Kali Di Dalam Satu Hari Ihtinas Syirat Al-Mustakim Maka Jawaban Dari Abdillah Bin Masud Beliau Mengatakan Syirat Al-Mustakim Itu Adalah Syirat Al-Ladhi Tarokan Tarokan Rasulullah Wasabu Yang Dinamakan Dengan Syirat Al-Mustakim Itu Jalan Yang Ditinggalkan Nabi Dan Para Sahabat Untuk Kita Itulah Syirat Al-Mustakim Makanya Inilah Yang Menjadikan Kita Sekali Lagi Memahami Sekali Lagi Kita Harus Paham Kita Keselamatan Di Alam Barzah Dan Keselamatan Di Alam Akhirat Itu Sangat Tergantung Rekodnya Kita Di Dalam Komitmen Kita Ngikutin Rasulullah Orang Yang Mereka Selalu Menyampingkan Sunnahnya Rasulullah Mereka Menempatkan Urusan Rasulullah Rasulullah Itu Hanyalah Masalah 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 Kecil Dalam Hidup Mereka Dalam Porsi Waktu Yang Sempit Dalam Kehidupan Mereka Silahkan Tapi Ingat Maka Sebagaimana Itu Kamu Menanam Sebagaimana Itu Pula Yang Kamu Akan Panen Dan Kamu Akan Tuai Ada Orang Yang Menempatkan Rasulullah Dan Sunnah Sunnah Dan Syariat Itu Hanya Ketika Ada Yang Mati Hanya Ketika Mungkin Lagi Butuh Sesuatu Tapi Kehidupan Yang Lain Tidak Diatur Dengan Sunnah Nabi Silahkan Karena Memang Bukan Sunnah Yang Membutuhkan Kita Tapi Sebenarnya Kitalah Yang Membutuhkan Sunnah Untuk Keberkahan Dalam Kehidupan Kita Makanya Inilah Yang Menjadikan Akhirnya Kita Paham Betul Dalam Persoalan Ini Dalam Konteks Ini Kita Harus Mengerti Betul Inilah Masalah Yang Kita Harus Pahami Jadi Salah Satu Diantara Perkara Yang Harus Senantiasa Kita Perhatikan Kita Rawat Kita Selalu Memberikan Konsentrasi Kepada Perkara Itu Yaitu Bagaimana Bagaimana Komitmen Kita Untuk Mengikuti Sunnah Rasulullah Dan Inilah Penjelasan Yang Tadi Dari Awal Saya Sampaikan Tentunya Setelah Saya Menjelaskan Penjelasan Ini Saya Juga Sampaikan Bahwasannya Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Luruskan Yang Pertama Bahwasannya Sunnah Itu Bukan Milik Kelompok Tertentu Bukanlah Kelompok Tertentu Yang Mereka Mengatakan Dirinya Sunnah Sunnah Itu Adalah Sebuah Komitmen Ketika Kita Berusaha Mengembalikan Seluruh Kehidupan Kita Kepada Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Tanpa Menafikan Perbedaan Perbedaan Yang Terjadi Di Antara Para Sahabat Nabi Dan Para Ulama Tetapi Tidak Keluar Dari Koridor Kesepakatan Ulama Ulama Alusunah Wal Jamaah Maka Itulah Yang Disebut Dengan Sunnah Walaupun Satu Juta Orang Menuduh Tidak Sunnah Tapi Selama Kamu Berkomitmen Untuk Ngikutin Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Dan Setiap Perkataanmu Dan Perbuatanmu Selalu Berpijak Kepada Dalil Dalil Yang Sahih Tanpa Menafikan Perbedaan Perbedaan Yang Ada Kamu Adalah Sunnah Dan Tidak Perlu Kita Merasa Sedih Kalau Tidak Disebut Sunnah Sama Orang Saya Sering Mendapati Ada Orang Saya Sedih Saya Tidak Kita Pertanggungjawabkan Di hadapan Allah Jadi Kita Tidak Membutuhkan Penilaian Manusia Ada Orang Yang Kadang-kadang Tidak Perlu Mengatakan Dirinya Sunnah Tapi Perkataannya Perbuatannya Kesehariannya Itu Menunjukkan Dia Itu Paham Sunnah Tanpa Dia Mengatakan Dirinya Itu Saya Orang Sunnah Tapi Perkataan Dan Perbuatan Itu Lebih Jelas Daripada Pengakuan Semata Ada Bahkan Dirinya Saya Ini Sunnah Tapi Perkataan Yang Mencelah Orangnya Kasar Orangnya Maunya Didengar Tidak Mau Dengar Maunya Didatangin Tidak Pernah Mau Mendatangin Orang Menganggap Semua Orang Bermasalah Kecuali Dirinya Dan Teman-temannya Dia Maka Kalau Ada Orang Yang Ternyata Yang Semacam Ini Maka Inilah Yang Membuktikan Bahwasannya Lisanul Hal Bahwasannya Bukti Keseharian Kita Lebih Jelas Daripada Pengakuan Karena Kemudian Yang Kita Harus Fahmi Adalah Ini Sunnah Siapapun Di antara Kita Yang Berkomitmen Untuk Mengikuti Nabi Mengikuti Rasulullah Tidak Mengikuti Isma Isma Yang Ada Yang Berkembang Begini Dan Begitu Tapi Selalu Komit Kepada Rasulullah Dan Para Sahabat Dari Apa Yang Dilakukan Mereka Tanpa Menutup Mata Terjadinya Para Ulama Ulama Terdahulu Maka Itulah Yang Disebut Dengan Sunnah Dan Tidak Perlu Kita Saling Mengklaim Dan Saling Menghujat Setiap Klaim Itu Ada Yang Gampang Kemudian Memfonis Ada Yang Gampang Menuduh Dan Itu Sesuatu Yang Menyedihkan Orang Yang Ikutin Sunnah Juga Tidak Gampang Untuk Menuduh Orang Itu Jelek Dan Buruk Dikit Menuduh Orang Bintah Di sisi Yang Lainnya Kita Juga Harus Paham Jangan Dikit Dikit Mengatakan Wahabi Mengatakan Wahabi Dengan Begitu Mudah Untuk Mendiskreditkan Dan Merendahkan Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Padahal Sama-sama Penuntut Ilmu Semuanya Harus Intraveksi Termasuk Saya Supaya Kemudian Jalan Kita Di Dalam Mengikuti Sunnah Rasulullah Komitmen Kita Mengikuti Sunnah Jangan Sampai Komitmen Kita Ketika Mengikuti Sunnah Lalu Kita Berhasil Diprosokkan Oleh Syetan Dengan Sebuah Pengakuan Lalu Pengakuan Ini Menjadikan Kita Menihilkan Dan Menafikan Pengakuan Orang Lalu Kita Merendahkan Orang Karena Ini Merupakan Salah Satu Penyakit Yang Dihembuskan Oleh Syetan Kalau Kita Sudah Tidak Berhasil Lagi Dikuda Dengan Zina Tidak Berhasil Lagi Dikuda Dengan Khomer Tidak Lagi Berhasil Dikuda Lagi Dengan Berbagai Macam Dosa Besan Membunuh Judi Dan Sebagainya Maka Syetan Itu Akan Menggoda Kita Mengebuskan Mengebuskan Angin Kepada Kita Supaya Salah Satunya Adalah Kita Gampang Untuk Menghujat Orang Di Dalam Komitmen Kita Ketika Melakukan Ketaatan Dan Kebaikan Ini Yang Kemudian Kita Terus Lalu Tapi Merasa Benar Itu Bukan Berarti Kita Menafikan Kebenar Tapi Kita Merendahkan Orang Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Pilih Tapi Merasa Benar Dengan Kita Menghormati Pendapat Yang Ada Ketika Pendapat Itu Ada Dalam Kehidupan Para Ulama Dan Ilmunya Maka Itu Merupakan Bagian Dari Sebuah Keindahan Kita Mengikuti Sunnah Jadi Inilah Yang Kemudian Kita Harus Pahami Bagaimana Kita Menempatkan Sunnah Dalam Pengertian Akhidah Maka Setelah Itu Tentunya Kesekuensinya Itu Apa Tentunya Adalah Kesekuensinya Setelah Kita Menempatkan Masalah Sunnah Dalam Porsi Akhidah Yang Seharusnya Kita Betul Memiliki Komitmen Untuk Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Maka Setelah Itu Maka Barometernya Kalau Betul Betul Kita Itu Telah Menjadikan Rasulullah Itu Menjadi Sebuah Keimanan Kita Bergandeng Dengan Keimanan Kita Kepada Rasulullah Yaitu Adalah Kita Menjadi Orang Yang Begitu Gampang Untuk Mengamalkan Sunnah-sunnah Yang Datang Dari Nabi Dalam Perkara-perkara Nafilah Jadi Yang Kita Lakukan Bukan Hanya Yang Wajib Tapi Yang Kita Lakukan Juga Dalam Perkara Nafilah Karena Apa Karena Kalau Betul Kita Ini Telah Menjadikan Nabi Dengan Kita Fahami Betapa Besarnya Posisi Nabi Dalam Kehidupan Kita Di Alam Barzah Dan Bagaimana Posisi Nabi Dalam Kehidupan Kita Nanti Di Alam Kehidupan Akhirat Maka Barometer Kita Untuk Mengikuti Sunnahnya Nabi Dalam Akhidah Itu Adalah Menimbulkan Bagaimana Kesungguhan Kita Untuk Melaksanakan Perkara-perkara Mustahab Dan Nafilah Yang Datang Satu Hadis Kudsi Yang Cukup Terkenal Mari kita Bedah Dalam Satu Riwayat Yang Datang Di Dalam Riwayat Bukhari Hadis Ini Terkenal Hadis Kudsi Yaitu Ketika Kita Kemudian Mengucap Ketika Kita Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Tidaklah Aku Mendapati Seorang Hamba Dia Melakukan Perkara Yang Wajib Lalu Terus Dia Menambahnya Dengan Perkara-perkara Nafilah Perkara-perkara Yang Mustahab Sampai Aku Jatuh Cinta Kepadanya Hatta Wahib Sampai Aku Jatuh Cinta Jadi Para Penumpuh Jalan Keimanan Para Pemulung Syurga Yang Kita Semoga Dihindarkan Dari Sifat Ujub Dan Jumawah Pada Ikhtiar Kita Untuk Mencari Syurga Tidak Berarti Harus Menjadikan Kita Tinggi Hatinya Orang Yang Sedang Menuju Kepada Puncak Kenikmatan Syurga Untuk Mendapatkannya Maka Dia Harusnya Memperhatikan Betul Hadis Kudsi Ini Datang Dari Allah Langsung Dimana Allah Kemudian Menyampaikan Tidak Dengan perkara Nafilah Terus-menerus Konsisten Dia Melakukan Itu Aku Jatuh Cinta Kepadanya Itu Kata Allah Aku Ini Jatuh Cinta Kepadanya Kata Allah Ini Kalau Aku Sudah Kemudian Jatuh Cinta Kepadanya Aku Akan Menjaga Pendengarannya Ini Bukan Berarti Allah Kemudian Menjadi Makhluk Tidak Ini Ada Beberapa Yang Kurang Benar Memaknai Oh Berarti Nanti Allah Jadi Matanya Allah Jadi Telinganya Enggak Artinya Bukan Gitu Artinya Allah Menjaga Pendengarannya Dari Sesuatu Yang Sifatnya Dimurkai Oleh Allah Allah Akan Menjaga Matanya Dari Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Dan Allah Akan Menjaga Tangan Dan Kakinya Dari Perkara Yang Dimurkai Oleh Allah Selesai Tiga Allah Tambahkan Ya Kalau Mereka Meminta Aku kabulkan Permintaan Mereka Sek Aku kabulkan Permintaan Mereka Wala Ini Setah Adani Kalau Mereka Itu Kemudian Meminta Perlindungan Kepadaku Aku Berikan Perlindungan Itu Kepada Mereka Dan Itu Garansi Jaminan Dari Allah Yang Langsung Diberikan Cash Kepada Mereka Yang Konsisten Tidak Perlu Menunggu Puluhan Tahun Sampai Tua Baru Itu Ada Diberikan Tidak Usah Nunggu 60 Tahun 55 Tahun Tidak Siapapun Yang Mereka Di Dalam Kehidupannya Dia Bukan Hanya Melaksanakan Yang Wajib Tapi Terus Menambahnya Nafilah Nafilah Ditambahkan Terus Karena Dia Terus Mendekat Kepada Allah Dengan Ketaatan Ketaatan Yang Dia Kerjakan Bukan Hanya Fokus Yang Wajib Tetapi Menambahnya Dalam Ibadah Ibadah Yang Nafilah Allah Itu Jatuh Cinta Kepadanya Matanya Akan Susah Untuk Melihat Perkara Yang Dimurkai Oleh Allah Telinganya Akan Sulit Mendengarkan Pada Perkara Yang Dimurkai Oleh Allah Tangan Dan Kakinya Itu Akan Sulit Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dibenci Oleh Allah Kenapa Karena Melakukan Yang Wajib Dan Nafilah Secara Konsisten Menurunkan Kebersamaan Allah Dalam Kehidupan Mereka Allah Jaga Matanya Allah Jaga Telinganya Allah Jaga Tangan Dan Kakinya Dari Perbuatan Dosa Siapa Yang Bisa Menjaga Kita Dari Perbuatan Dosa Kalau Bukan Allah Jadi Akhirnya Mereka Dijaga Betul Oleh Allah Makanya Kita Evaluasi Dalam Lewat Ini Kalau Ada Orang Yang Gampang Berbuat Dosa Maksiat Salah Salah Satu Di Antara Akar Permasalahan Yang Menjadi Jawaban Adalah Mungkin Karena Dia Tidak Komit Terhadap Perkara Sunnah Dengan Benar Karena Orang Kalau Komit Dengan Perkara Sunnah Dia Lakukan Dia Kerjakan Dia Konsisten Itu Sudah Dijamin Oleh Allah Aku Jaga Matanya Aku Jaga Telinganya Aku Jaga Tangan Dan Kakinya Dari Seluruh Perkara Perkara Dan Perbuatan Yang Tidak Selazimnya Dia Melakukan Ketika Perkara Itu Dimurkahi Oleh Allah Makanya Masya Allah Ini Merupakan Perkara Besar Sekaligus Pelah Menjadi Teguran Bagi Kita Pelaku Pelaku Dosa Yang Kita Masih Gampang Melakukan Kemaksiatan Sering Kita Bertanya Kenapa Kok Saya Gampang Sekali Maksiat Jawabannya Ada Pada Hadis Ini Mungkin Kita Tidak Betul Betul Mengikat Hidup Kita Pada Aktiviti Yang Wajib Dan Nafilah Akhirnya Apa Ya Dibiarkan Matanya Melihat Perkara Perkara Yang Allah Murkai Allah Tidak Memberikan Penjagaan Karena Apa Penjagaan Allah Itu Ada Term And Condition Yang Harus Disepakati Ya Sekali Lagi Saya Menyampaikan Karena Sesungguhnya Penjagaan Dari Allah Itu Ada Term And Condition Yang Harus Dipenuhi Lakukan Nafilah Jujur Terus Lakukan Karena Allah Tiap Hari Checklist Apa Yang Harusnya Kita Lakukan Dan Kita Kerjakan Di Checklist Satu Per Satu Disitulah Allah Akan Memberikan Pelindungan Pelindungan Yang Besar Kepada Mereka Allah Allah Melanjutkan Maka Kemudian Dilanjutkan Lagi Oleh Allah Orang Semacam Ini Kalaupun Meminta Sesuatu Kebaikan Akhirat Allah Kabulkan Kalau Mereka Meminta Pelindungan Aku Berikan Pelindungan Kepada Mereka Jadi Hadis Kutsi Ini Gamblang Betul Jadi Setiap Komitmen Kita Untuk Terus Melakukan Konsisten Melewati Waktu Yang Lama Kita Terus Melakukan Amalan Amalan Nafi Allah Dijaga Terus Oleh Allah Allah Akan Terus Jaga Dan Ini Merupakan Anugerah Besar Yang Allah Berikan Kalau Allah Jatuh Cinta Inilah Caranya Allah Jatuh Cinta Jadi Kalau Allah Sudah Jatuh Cinta Allah Melakukan Penjagaan 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 Kepada Para Wali Walinya Dari Kalangan Orang Yang Dan Menambah Terus Pada Perkara Sunnah Makanya Betul Kalau Kita Menjapati Bahwasanya Sunnah Itu Bukan Nafilah Itu Bukan Yang Apabila Dilakukan Mendapatkan Pahala Tapi Nafilah Itu Adalah Kalau Dilakukan Mendapatkan Pahala Kalau Tidak Dilakukan Rugi Kenapa Semakin Menjauhkan Kita Dari Privilege Yang Akan Mereka Dapatkan Kalau Mereka Mengamalkan Sunnah Kalau Kita Mengandalkan Diri Kita Supaya Mata Kita Terjaga Diri Yang Haram Susah Kenapa Ya Memang Berat Kalau Hanya Mengandalkan Kekuatan Diri Kita Yang Sebenarnya Diri Kita Ini Tidak Ada Apa-apanya Kalau Bukan Karena Rahmat Dan Pertolongan Allah Kalau Kita Pengen Mengandalkan Telinga Kita Supaya Terjaga Tangan Dan Kaki Kita Supaya Terjaga Ternyata Allah Menyampaikan Di Dalam Adik Ini Ini Mudah Kerjakan Aja Yang Nafilah Selain Dari Perkara Wajib Dari Sholat Dari Puasamu Yang Wajib Kamu Kerjakan Tambah Terus Perkara Perkara Nafilah Maka Otomatis Allah Yang akan Memberikan Benteng Dan Memberikan Perisai Untuk Seluruh Kualitas Dalam Kehidupan Kita Jadi Menurunkan Perisai Itu Adalah Dengan Kita Menjadikan Kita Mendapatkan Perisai Itu Adalah Dengan Kita Mengamalkan Sunnah Makanya Kemudian Kalau Mereka Meminta Aku Kabulkan Kalau Mereka Meminta Pelindungan Kepadaku Aku Pasti Berikan Pelindungan Kepada Mereka Makanya Pernahkan Kita Melihat Salah Satu Kisah Nyata Dalam Pocok Sejarah Dalam Kisah Para Orang Salih Para Ulama Kita Mendapati Kisah Nyata Dari Seorang Ulama Besar Yaitu Imam Ahmad Imam Ahmad Bin Hambal Itu Beliau Pernah Mendapatkan Fitnah Tentang Masalah Kholkul Quran Bahwasannya Quran Disebut Makhluk Padahal Quran Itu Adalah Kalam Allah Sikat Ceritanya Imam Ahmad Itu Dimasukkan Penjara Dijebloskan Kedalam Penjara Dan Akan Dieksekusi Dengan Hukuman Cambuk Padahal Pada Saat Itu Hukuman Cambuk Sangat Terkenal Sangat Menyakitkan Bahkan Sampai Dikatakan Untuk Menggambarkan Betapa Sakitnya Hukuman Cambuk Itu Kalau Hukuman Cambuk Itu Diberikan Kepada Gajah Maka Pastilah Gajah Itu Akan Pastilah Gajah Itu Akan Mati Karena Beratnya Cambukan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Pada Waktu Itu Imam Ahmad Itu Masya Allah Beliau Di Dalam Penjara Maka Beliau Meminta Pelindungan Kepada Allah Imam Ahmad Ulama Besar Ulama Yang Apabila Sudah Menyampaikan Kajian Majelis Setidaknya 5.000 Orang Itu Hadir Pada Majelis Beliau Ketika Beliau Akhirnya Mau Pada Hari Eksekusi Itu Sudah Datang Beliau Dicambuk Dan Cambukan Itu Mengenai Kepada Celananya Imam Ahmad Dan Hampir Mempelorotkan Menjatuhkan Celananya Imam Ahmad Yang Tentunya Akan Memperlihatkan Auratnya Imam Ahmad Yang Sedang Terbelenggu Tangannya Ketika Dia Dicambut Maka Pada saat itu Imam Ahmad Sebagai orang yang Selalu komit Dengan Mengamalkan Sunnah Orang yang Disebut Dengan Imam Al-Sunnah Orang yang Menghafalkan Hadis Rasulullah Dengan jumlah Satu Juta Hadis Yang Diafalkan Oleh Imam Ahmad Maka Imam Ahmad Kemudian Berdoa Di saat Saat itu Ketika Tidak ada Harapan Dan Tidak ada Sebuah Kekuatan Kecuali Yang datang Dari Allah Imam Ahmad Kemudian Berkata Ya Allah Tutupilah Auratku Ya Allah Tutuplah Auratku Ya Allah Maka Doa itu Langsung Dijabah oleh Allah Tali Yang sudah Putus Kena Kerasnya Cambukan Yang harusnya Secara Akal Secara Logik Akan Memlorotkan Celanya Celananya Imam Ahmad Dan Memperlihatkan Auratnya Imam Ahmad Masya Allah Ternyata Pada saat Itu Allah Tiba-tiba Menjadikan Celana itu Mengencang Kembali Dengan Sendirinya Padahal Imam Ahmad Dalam kondisi Tangan terbilang Dan Tidaklah Hukuman Cambuk Itu Ditunaikan Dilakukan Secara Sempurna Kepada Imam Ahmad Kecuali Auratnya Imam Ahmad Berjaga Masya Allah Ini Salah satu Kisah Nyata Yang Bisa Memberikan Buster Untuk Kita Mengamalkan Sunnah Itu Akan Menjadikan Kita Selalu Mendapatkan Perisai Dari Allah Dan Itu Akan Menjadikan Kita Selalu Ditolong Oleh Allah Kalau Ada Di Antara Kita Ya Allah Saya Sulit Untuk Menjaga Mataku Ya Allah Ayo Ini Valuasi Untuk Kita Semuanya Termasuk Saya Berarti Sunnah Yang Harus Ditambah Sunnah Kalau Baru Mengerjakan Yang Wajib Orang Kalau Baru Ngerjain Yang Wajib Maka Dia Belum Mendapatkan Privilege Yang Tadi Dikatakan Oleh Allah Ya Itu Belum Dia Dapat Aku Akan Menjaga Telinganya Menjaga Matanya Menjaga Kemudian Tangan Dan Kakinya Itu Belum Dia Dapatkan Kalau Dia Baru Melakukan Yang Wajib Kalau Kemudian Akhirnya Dia Tahu Saya Sering Bermasalah Dengan Telinga Saya Ya Ya Allah Sering Sekali Mendengarkan Sesuatu Yang Engkau Haramkan Tangan Saya Kaki Saya Sering Memegang Sesuatu Yang Diharamkan Kaki Saya Sering Melangkah Pada Perkara Yang Engkau Benci Dan Engkau Murkai Maka Caranya Supaya Ini Tidak Berlarut Larut Yaitu Kembali Kita Untuk Melihat Sunnah Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Sekonsisten Apa Kita Mengerjakan Sunnah Itu Pada Kehidupan Kita Pada Setiap Nafilah Pada Sholat Badiyahmu Pada Setiap Sodakohmu Yang Sunnah Pada Setiap Komitmumu Yang Sunnah Apapun Yang Sunnah Apapun Yang Nafilah Disitulah Satu Persatu Allah Akan Memberikan Kualitas Pada Seluruh Anggota Kehidupan Anggota Jasad Kita Akan Memberikan Kualitas Pada Mata Telinga Kaki Kita Dan Kalaupun Kita Meminta Pelindungan Kepada Allah Pada Saat Itulah Allah Akan Memberikan Pelindungan Yang Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Pelindungan Sebesar Pelindungan Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Allah Telah Cintai Ketika Mereka Menjadi Pelaksana Dari Perkara Wajib Dan Nafilah Jadi Kita Dalam Hadis Ini Hadis Ini Untuk Hadis Ini Untuk Mereka Yang Sudah Baik Melakukan Yang Wajib Tapi Masih Remeh Ketika Memandang Nafilah Ini Hadis Ini Diperuntukkan Untuk Mereka Hadis Ini Untuk Siapa Hadis Ini Diberikan Kepada Mereka Yang Baik Tapi Kebaikan Mereka Juga Beriringan Dengan Kemaksiatan Yang Mereka Masih Lakukan Mereka Baik Tapi Maksiatnya Tetap Jalan Hadis Ini Untuk Siapa Hadis Ini Yang Kemudian Selalu Menganggap Bahwasannya Alah Cuma Sunnah Alah Cuma Nafilah Maka Hadis Ini Hadis Kutsi Ini Mengenai Kepada Tiga Orang Ini Mengenai Kepada Orang Yang Sudah Baik Tetapi Kemudian Dia Menganggap Bahwasannya Perkara Nafilah Itu Alah Cuma Perkara Nafilah Mengenai Kepada Orang Yang Sudah Baik Tetapi Dengan Kebaikan Dia Lalu Dia Ternyata Masih Jalan Keburukan Keburukan Dan Kemaksiatan Yang Dilakukan Hadis Ini Mengarah Kepada Mereka Yang Sudah Melakukan Kebaikan Lalu Mencukupkan Diri Dengan Perkara Kebaikan Itu Saja Maka Hadis Ini Turun Disampaikan Allah Supaya Menjelaskan Tentang Kepada Kita Ini Garansi Yang Aku Berikan Dan Aku Janjikan Kepada Kalian Dan Inilah Yang Menjadi Gampang Yang Maksiat Saya Ini Kok Sudah Beribadah Sudah Melakukan Ketaatan Saya Sudah Sholat Saya Sudah Kemudian Menutup Aurat Yang Wajib Sudah Saya Kerjakan Tapi Kok Saya Masih Gampang Berbuat Maksiat Pada Perkara Yang Lainnya Hadis Ini Menjawab Pertanyaan Kita Kenapa Saya Sudah Beribadah Sudah Melakukan Kebaikan Tapi Sering Sekali Tidak Mendapatkan Pertolongan Ketika Menghadapi Masalah Masalah Ini Mungkin Karena Kita Tidak Memperhatikan Perkara Nafilah Kita Maka Coba Fahami Ikhwan Dan Untuk Saya Kalau Urusan Barzah Dan Keurusan Akhirat Yang Jauh Lebih Berat Itu Akan Menjadi Gampang Kalau Kita Mengikuti Nabi Dan Mengamalkan Sunnah Nabi Apalagi Kehidupan Dunia Yang Ujiannya Tidak Seberat Ujian Di Dalam Pengadilan Allah Di Hari Akhirat Dan Kemudian Hari Barzah Harusnya Kalau Orang Di Barzah Akan Dilapangkan Gara-gara Mereka Komit Kepada Sunnah Dalam Arti Akhidah Ataupun Komit Kepada Perkara Nafilah Urusan Barzah Menjadi Mudah Urusan Di Akhirat Menjadi Ringan Ketika Mereka Mengikuti Sunnah Rasulullah Dan Perkara Nafilah Maka Kalau Alam Barzah Dan Akhirat Aja Menjadi Gampang Kalau Mereka Mengerjakan Perkara Sunnah Dan Nafilah Apalagi Dalam Kehidupan Dunia Yang Ujiannya Tidak Seberat Ujian Di Alam Barzah Dan Kehidupan Di Akhirat Dan Ini Yang Kemudian Kita Harus Mengerti Maka Inilah Yang Menjadikan Kita Kalau Kita Merasa Berbuat Dosa Terus Padahal Kebaikan Masih Kita Kerjakan Kok Berbuat Dosanya Gampang Perhatikan Nafilah Kalau Kita Merasa Bahwasanya Kita Sudah Melakukan Kebaikan Tapi Berdoa Sering Merasa Tidak Dikobelkan Perhatikan Nafilah Kalau Kita Merasa Bahwasanya Kita Sudah Melakukan Kebaikan Tapi Kualitas Kita Dalam Kehidupan Masih Gini Gini Aja Padahal Kita Sudah Melakukan Yang Majib Perhatikan Nafilah Pada Nafilah Ada Kualitas Hidup Pada Nafilah Ada Terjaganya Manusia Dari Sesuatu Yang Dibenci Dari Kemurkaan Dari Kemaksiatan Pada Perkara Nafilah Itulah Menjadikan Keberkahan Kehidupan Kita Diringankan Kita Dalam Kehidupan Ini Karena Dalam Kehidupan Barzah Dan Akhirat Saja Allah Akan Bantu Kepada Orang Yang Mereka Mengikuti Sunnah Rasulullah Apalagi Pada Kehidupan Di Dunia Inilah Yang Menjadikan Kita Paham Jadi Jangan Hanya Melihat Sunnah Atau Melihat Nafilah Hadis Ini Untuk Saya Untuk Antum Untuk Kalian Untuk Kami Semuanya Kepada Mereka Yang Berbuat Ibadah Wajib Lalu Merasa Cukup Untuk Kita Dan Untuk Kalian Yang Melakukan Perkara Wajib Tapi Sadar Dosanya Juga Jalan Seiring Dengan Kita Melakukan Yang Wajib Hadis Ini Untuk Kita Dan Untuk Kalian Yang Merasa Bahwasannya Kita Sudah Melakukan Yang Wajib Tapi Kok Kualitas Kehidupan Kita Gini Gini Aja Karena Kita Prosesnya Terhenti Pada Yang Wajib Nanggung Ibarat Nasi Setengah Matang Dijadikan Bubur Tidak Bisa Dimakan Biasa Juga Tidak Bisa Kalau Kata Orang Jual Mogil Mogil Itu Yang Enggak Bubur Juga Enggak Nasi Jadi Barakallafikum Ini Yang Kemudian Kita Sampaikan Part Yang Pertama Kita Akan Menjelaskan Pada Part Yang Kedua Pada Kesempatan Kita Berikutnya Semoga Allah Merahmati Kita Memberkahi Kita Atas Apa Yang Kita Pelajari Semoga Allah Memberikan Keberkahan Dalam Setiap Urusan Kehidupan Kita